Cuma ada beberapa tim ini yang pakai Pak Kito itu full damage. Dengan Master Assassin. Ada yang pakai dengan Demon Slayer. Jadi guildnya ke Divorce diberikan gold banyak. Oke di bagian tengah Case. Masih bisa berantapi Starlight Pool hampir saja Flameshot. Andai tidak dihalangi. Kemungkinan besar Case bisa saja terkena satu Flameshot tersebut. Dan dengan Magic Warship yang dibawah oleh Cripe. Mungkin ada efek burn tambahan. Panstrong masih bisa mundur kembali ke belakang. Tapi kita bisa melihat bagaimana dari Dewa. Ada Dixon di area tersebut. Tsutsujin masih mengamankan Kararokursa. Belum diketahui ke posisi dia. Tapi Dixon sudah mengetahui keberadaan dari Tsutsujin. Yang berusaha untuk bisa kaburnya tersebut. Sakho dengan kajanya bisa yang menarik karena siapapun. Tapi Dixon berhasil mendorong mundur Karar. Dixon itu sendiri Tsutsujin masih belum bisa mendekat ke arah dari Tartle. Tartle berhasil diamankan oleh pemain dari Dewa. Kalau Evos memang ingin memenangkan hal tersebut. Di bottom line-nya Veldora cukup solid dengan Tamus yang dipergunakan juga. Waduh ini Veldora weh lompat tadi gak kena tuh. Tapi Vengece sudah langsung diaktifkan. Ada Blurhan pula yang langsung dikeluarkan. Tapi Cripe. Bekerja sama. Nggak usah imun-imunnya Joy. Kalau udah kena Blurhan udah diem di situ. Diem-diem. Terus karena ditembakin lagi ya. Kena pokor tricknya. Aduh. Cepet tuh bangnya. Oke. Sementara sekarang dengan Bennett-nya. Doma masih bisa clear. Tandang wave minion. Lanaya masih melihat dari kejauhan mereka. Mundur teratur. Tapi mereka masuk ke dalam rumput yang salah. Di mana Van Strong lah. Yang menjadi korban dan ada satu headbutt body slam. Udah langsung dikeluarkan pula oleh Lanaya. Doma belum mau terlalu maju. Karena sangat-sangat mengerikan sekali. Tsu Jin hadir. Wow. Dan ini akan menjadi orange buff untuk Tsu Jin. Di mana di bawah menit yang kelima. Jungler lawan akan ke-delay sedikit kan rupa. Berarti sudah ada order untuk kabur. Weh sakonya tertarik. Bloodhuntnya connect. Tapi masih ada bala bantuan. Di mana tadi ada satu epic pin langsung dikeluarkan. Tapi Veldora. Dengan patchnya udah langsung diaktifkan. Sakit banget. Azura masih berhasil selamat. Tapi Tsu Jin sedikit lagi epic. Tsu Jin bisa akan dia selamat dengan atas. Tapi Tsu Jin-nya masih berhasil kabur. Hanya saja Case. Hampir bisa mendapatkan karena beberapa play. Tapi Dixon. Membegal. Kepulangan dari Tsu Jin. Dan maut kayak begitu tuh tuh. Iya kalau dia sampai pantom step. Terus salah arah ditarik tuh. Nah itu dia. Let's go. Sementara Azura sekarang. Meledaklah sudah dengan adanya. Kon pembelian terhadap Athena Shield. Itu sangat-sangat membantu sekali. Athena atau Radian? Athena. Athena kalau. Athena. Tapi Radian untuk mengantisipasi poker tricknya juga bisa. Masalahnya sekarang Daily Magic juga sangat berkisin ambungan. Dengan poker trick. Tapi Tsu Jin berhasil di. Ini akan menjadi musuh siapapun juga nanti. Mau di early. Mau di late game. Selama dia punya Castle Soul. Selama dia udah siap ya dengan damage-nya dia. Ini akan sangat memberikan impact yang besar. Oke. Feldora. Tapi ada Sako. Di penjasment. Ditarik. Masuk mendekat. Karena rekan-rekannya. Tapi Feldora. Masih berhasil selamat. Grain-nya masih berhasil selamat. Penjajah langsung diaktifkan. Dan juga untuk kali ini Feldora. Berhasil langsung dihancurkan. Plus adanya satu lagi. Outer time tadi. Bagian ratus. Berhasil langsung dilenyapkan. Tapi Lanaya tempatnya berbeda. Dikeroyok bulan. Dibirusnya dikeluarkan. Dixon. Mencoba untuk masuk tapi kali ini. Doma lah. Yang akan menjadi targetnya. Untungnya. Doma masih berhasil selamat. Wah dia harus berhati-hati. Jangan sampai dikejar. Atau memperlihatkan dirinya. Karena semakin terlihat dari positioning Doma. Bisa jadi ditargit. Dan. Connect sudah. Ada lagi bandnya dikeluarkan. Sako lenyap. Itu yang dicari. Itu yang dicari oleh Ivas. Dan akhirnya. Satu tarikan yang memang sangat pas. Di bagian tengah tadi. Dan itu dapetin Sako. Oke. Heavy spin dibalas. Tapi sebagaimana kita ketahui. Di game-game sebelumnya. Evo Saikon. Tiap kali mereka dapetin Lord. Langsung dipancing untuk teamfight. Benar sekali. Lana ya. Ada di mana tersebut. Tempatnya berbeda. Terjadi pertempuran. Dimana Sako berhasil menaik. Dengan satu di fight zaman. Tapi Sako masih berhasil selamat. Hanya saja untuk kali ini. Lunoxnya tidak bisa mendapatkan hasil yang sama. Sakonya pun harus pulang. Lana ya diusir mundur. Mereka kekeluangan player. Tapi tadi barusan. Ada sebuah lopatan yang langsung dikeluarkan oleh Cry. Tapi masih gagal untuk bisa menghantarkan ke arah satu poker trick yang dimiliki. Lanaya ingin maju kembali. Ingin mendapatkan Lord tersebut. Dan Dixon hadir di tengah pertempuran. Dixon mundur lagi. Ini yang bagus ya dari Dewa adalah mereka selalu teamfight di tempat yang pas. Tapi Azura apa yang kamu lakukan? What? Azura ada di bagian belakang. Azura. Masih sempat membawa satu orang bersamanya. Hanya saja untuk kali ini. Dewa. Hanya ada Lunox dengan damage yang cukup besar. Itu Azura loh yang tumbang juga. Memang ditukarkan dengan crit. Entah itu worth it atau belum ya. Ambilanannya. Weh, 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 weh. Langsung dikebukin aja dengan Broadhana yang memang benar-benar baik. Dan juga membuat. Untung AKI tidak bisa melakukan banyak hal. Bahkan kali ini dengan satu lagi WC diaktifkan oleh Dixon. Dixon bisa akan dipertahankan. Dixon yang masih berhasil kemudian tersebut. Beberapa player memiliki. Skill yang paling berbahaya dari Dewa sudah selesai. Sekarang objektif bisa dimainkan oleh Evos. Tanpa heavy spin. Ini untuk menjauhkan Sutsujin dari Lord akan sulit sekali untuk Dewa. Sementara mungkin dari Azuranya masih bertahan di area mid. Bisa jadi kode untuk Evos icon. Oke kita start aja untuk Lord kita. Kali ini. Karena bisa banget. Veldora masih kembali time juga. Sementara inisiasi pastinya. Lagi dicari Shako dengan kajah dia nariknya. Waduh. Flicker ditarik. Ada Vengeance diaktifkan. Tidak akan kuat Veldora menahan. Damage yang terus-terusan dikeluarkan. Tapi Cry ada di area tersebut. Dengan poker trick yang udah terus-terusan dikeluarkan pula. Tapi Cry salah targeting seperti tidak. Karena Sako lah yang dia ajar. Triple kill untuk Azuranya. Shadown kali ini. Untuk pergerakan dari ping. Kita akan langsung menuju ke in-game-nya. Dengan Lord yang sudah berjalan di bagian atas. Oh oke. Lord milik bagi Dewa tapi langsung habis. Waduh Veldora 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 akan menjadi korban lagi. Tapi Sako gagal. Sudah bisa menarik karena satu player dari. Bakal langsung ke arah Sutsujin tapi tidak. Ya udah mereka di dalam rumput yang sama loh. Lihat-lihatan jempol-jempolan ya kan. Dan ya dengan ada dua Blade Armor yang dipakai. Ini berarti targeting dari Doma-nya harus memilih-milih ya. Yap. Gak boleh ngasal nembak juga karena bakal sakit banget. Terutama target-nya dia nantinya. Kalau ke hero tebel. Hero tebel ini akan merugikan untuk si Doma. Iya. Ini nih untuk Dixon nih serem nih. Udah Vengeance. Blade Armor. Yap. Kalau tidak ada Azklaw. Minus sendiri itu. Dan ini virusnya. Sementara sekarang Lordnya coba lihat. Lunox. Bekerja dengan begitu baik. Cepat banget hilangnya. Langsung habis. Tidak ada waktu untuk membombardin dan juga membuat kocar kacir. Harusnya. Pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Iwa Saikensako. Ada konsil yang dikeluarkan hampir saja. Namun untuk kali ini siapa lagi yang akan menjadi korban dan defense judgment-nya. Satu best start-nya udah berhasil langsung dihancurkan. Hei Veldora. Dan Veldora again and again. Menjadi korban cepat banget. Veldora yang pun langsung hilang. Walaupun untuk kali ini ada Doma. Ingat nih Birce udah dikeluarkan. Tapi satu orang akan keberhasilan sediamankan. Dimana untuk lainnya masih berhasil selamat. Sudsuji. Perusahaan itu bisa membalaskan keadaan. Tapi malah Sudsuji menghilang dari yang tersebut. Dixon dia pun langsung lejap. Geradinya mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi Geradinya malah langsung menghilang. Azura kali ini benar-benar bersinar. Dimana hanya ada Pastrong seorang diri. Bisakah Pastrong bertahan akan sangat-sangat sulit sekali dijuekin akhirnya. Dan maka tidak dibiarkan untuk pulang. Dan ini dia game keempat kita. Akan jatuh ke tangan Dewa United. Free hit untuk mereka semuanya. Wow. Game keempat akhirnya disamakan kedudukan oleh Dewa United di sport. Wow.